Dua dari 12 tahanan Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat yang melarikan diri berhasil di buku petugas di wilayah Bekasi, Jawa Barat, Selasa 7 Februari. Keduanya, Suardi dan Agus Win, masing-masing terlibat kasus narkoba dan pencurian. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikuanto mengatakan, terkait tahanan yang kabur, Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Air Yoyol membentuk tim untuk memburu mereka. Tim terdiri dari Polsek Cempaka Putih dan Polres Jakarta Pusat. Tim pemburu akan mencari 10 tahanan yang masih buron. Mereka dipokuskan mencari alamat para tahanan yang kabur. Sementara itu, dari pengakuan dua tahanan yang ditangkap, mereka mengergaji jendela besi di kamar mandi tahanan, kemudian melarikan diri ke arah pemukiman warga, melewati rumah makan padang. Lima di antaranya sempat menyekap dan mengancam salah seorang karyawan rumah makan, Yusuf, 18 tahun. Saya dipentung pula pakai lesung itu, tumbukan lesung lalu. Saya dipegangin tangan sama kaki saya dipegangin sama mereka. Setelah berhasil melumpuhkan korbannya, para tahanan melarikan diri. Menurut Rikuwanto, para buronan tersebut diduga masih berada di sekitar Jabodetabek. Dari Jakarta Pusat, Deni Jainudin, Poskota TV melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.